Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin dalgona candy teman-teman ini yang lagi rame di game squid game itu ya ini bikinnya gampang banget hanya dua bahan dan ini seru banget untuk kita kumpul-kumpul sama keluarga sambil main game ini ya teman-teman yuk kita mulai gimana cara bikinnya untuk cetakan yang besar sekitar 6 cm kita perlu 2 sendok makan gula pasir ini akan kita masak di api yang paling kecil-kecil sekali apinya ya teman-teman kalian bisa lihat dari sini apinya kecil banget ini akan kita tunggu sampai pinggir-pinggirnya sudah meleleh kalau pinggir-pinggirnya sudah meleleh baru kita aduk-aduk ya waktu aduk-aduknya ini teman-teman sesekali kita angkat dari api ya supaya dia nggak gosong ini kita masak aja terus sampai gulanya cair semua teman-teman kita harus sering-sering aduk dengan cepat dan sesekali diangkat dari api bila sudah cair kita ambil sejumput baking soda lalu kita aduk-aduk seperti ini teman-teman nanti dia akan mengembang dengan sendirinya aduknya sampai dia tuh kental ya teman-teman disini saya pakai silpet supaya dia tuh nggak nempel karena ini panas banget kalau kalian pakai baking paper nggak bisa nanti nempel bila kalian ada panci atau loyang anti lengket kalian bisa pakai kalian tekan tekannya sebentar aja paling cuma beberapa detik lalu diangkat tekannya jangan sampai terlalu keras ya teman-teman dan ini kita akan cetak sesuai dengan cetakan yang kita punya dan cetakannya itu sebelumnya sudah diolesi dengan minyak dulu untuk cetakan squid game saya punya yang 4 cm jadi saya hanya pakai satu sendok makan gula pasir saja ini kalian perhatikan ya teman-teman dia harus tunggu aduk-aduk dulu sampai lama sampai dia mengental kalau sudah mengental seperti ini baru kita tuang karena kalau masih cair nanti candinya dia cepat meleleh untuk yang kecil tekannya cukup sekali aja teman-teman nggak perlu 3 kali atau 2 kali ya lalu kita cetak ini cetakannya udah dilapisi dengan minyak sayur dulu ya teman-teman dan kalau kalian mau lebih rapi kalian bisa cetak cetak lagi seperti ini tapi ini tujuan saya bukan supaya lebih rapi ini kebesaran untuk tempat cup yang saya punya karena ukurannya hanya 7 cm Jadi saya kecilin dulu ini pada saat baru dituang kalian jangan langsung tekan ya teman-teman tunggu dulu beberapa detik baru kalian tuang karena kalau langsung eh baru kalian tekan kalau langsung ditekan nanti takutnya dia nempel karena masih basah jadi tunggu sedikit agak kering atasnya baru kita tekan apabila tekanan pertama masih kurang dalam teman-teman bisa ditekan dua kali ya Nah ini saya akan tempatkan di tempat seperti ini dan ada tutupnya bila kalian tidak punya panci anti lengket kalian bisa pakai panci tidak apa saja tapi bawahnya harus dikasih minyak sayur dulu ya teman-teman supaya dia nggak nempel Nah kalau mau pakai stick juga bisa kita pakai tusuk sate atau kalian pakai ini stick ice cream karena saya nggak punya stick ice cream jadi saya pakai tusuk sate saja Nah kalau kalian pakai panci yang diolesi minyak sayur pelan-pelan angkatnya ya kalau masih lengket diemin dulu nanti pelan-pelan dia akan copot dengan sendirinya tampangkan bikinnya teman-teman dan ini seru untuk acara kumpul-kumpul keluarga dan juga cantik kalau ditempatkan seperti ini ini bisa dijual teman-teman ini kalau dijual 10.000 juga kita udah untung terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe untuk yang belum subscribe di subscribe dulu sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye 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 bye